Halo guys, selamat datang di Katlan. Di video ini, aku akan membahas sebuah pembahasan yang gak panjang-panjang amat, dimana aku akan membahas salah satu geng yang ada di Victoria yaitu Glasgow. Ditambah dengan sedikit pembahasan dari backstory anggota-anggotanya. Tanpa beram lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Glasgow Awalnya, geng ini hanyalah geng jalanan kecil di Londinium. Yang mana geng ini dulunya dipimpin oleh Hannah Jackson atau Indra yang terkenal di daerahnya sebagai seorang felin dengan sifat yang kurang ajar, lalu ada anggotanya yaitu K.T. Morrigan atau Morgan yang dikenal sebagai otak dari geng itu karena kecerdasannya. Sejak awal, geng ini sudah menjadi geng terkuat yang ada di Londinium dan wilayah kekuasanya meliputi Norport Borog atau distrik kumuh di Londinium. Namun, setelah pemberotakan terhadap Raja Aslan sebelumnya yang terjadi di Victoria, memaksa satu-satunya penerus ras aslan yaitu Alixandrina atau Sigi untuk kabur ke daerah kumuh. Di sana Sigi bertemu dengan geng Glasgow dan mengalahkan pemimpin mereka saat itu yaitu Indra. Setelah kekalahan Indra, Sigi menjadi pemimpin dari geng itu. Dan tak lama kemudian, masuklah Isabel Montegui atau Dagda. Dagda adalah pewaris Kone Manchester dan anggota dari Victorian Towers Knight yang bertugas sebagai penjaga kerajaan dinasti Aslan. Dagda masuk ke geng Glasgow ketika Londinium mulai diduduki oleh Castle Military Commission pada tahun 1094. Dagda menjadi satu-satunya anggota Victorian Towers Knight yang selamat. Di dalam geng Glasgow, Dagda sering berselisih dengan anggota lainnya seperti Indra dan Morgan karena perbedaan background yang signifikan di antara mereka. Meski begitu, Dagda adalah salah satu anggota yang dapat dipercaya karena Dagda sebenarnya masuk ke dalam geng Glasgow untuk menjadi penjaga dari Sigi. Selain anggota-anggota tadi, masih ada anggota Glasgow lainnya yang kurang dijelaskan backgroundnya seperti Beth, Kador, dan Depne. Selain itu, ada Gawain yang berbentuk seekor singa dengan ras Ferrarius di mana Gawain ini adalah singa yang sudah menemani Sigi dari kecil. Gawain adalah singa yang sangat terkenal karena keikut sertaannya dalam penaklukan besar Voin Hotline bersama dengan Lion Padisa Luka Sargus dan Naismoran Kagan pada awal era modern di mana mereka berhasil mengusir Demon dari Terra Selatan. Selain itu, Gawain memiliki kekuatan untuk meramal di mana salah satu ramalannya adalah di mana Sigi dan Alerdel akan kembali bertemu setelah pertemuan tidak sengaja mereka waktu kecil. Dan hal itu benar terjadi di chapter 11. Pada tahun 1094, ketika para Kasdalian mulai menduduk ke Londonium, geng Glasgow terpaksa meninggalkan Victoria dan mencari pelindungan di Rhodes Island. Selama mereka di Rhodes Island, mereka dijadikan unit penyerang. Setelah menyiapkan diri, mereka mulai berencana untuk merebut kembali ke tanah air mereka dan menjadi saingan potensial melawan Dublin yang juga sedang merebut kembali negara mereka juga. Dan itulah pembahasan dari geng Glasgow, sebuah geng yang awalnya hanya geng jalanan biasa dan kini menjadi sebuah kelompok yang bisa dibilang kelompok yang super power. Bagaimana gak super power? Selain diisi oleh orang-orang penting seperti Sigi, Glasgow juga punya anggota yang bisa meramal. Jika ada kesalahan informasi atau ingin menambahkan, bisa komentar di kolom komentar. Subscribe bagi yang belum subscribe dan like jika menyukai video ini. Serta jangan lupa untuk join Discord Rumah Mandra untuk mengetahui informasi lainnya. See you! Terima kasih telah menonton!